Assalamualaikum kembali lagi di channel Cacaku dengan berbagai macam menu dan kreasi makanan kali ini saya mau bikin bolu coklat keju ikuti terus ya videonya untuk bahan-bahannya sudah saya tampilkan di layar ya bisa dilihat, dibaca dan dipahami ikuti terus videonya ini sampai selesai ini wadahnya sudah saya isi dengan margarin 300 gram dan saya tambahkan gula halusnya 250 gram kemudian susu kental manis kurang lebih 4 saset, jadi disini saya perkirakan saja menggunakan susu kaleng dengan takaran yang kurang lebih sama ya, kemudian disini saya mixer semua bahannya ini sampai tercampur rata dan mengembang sampai benar-benar putih adonannya setelah adonannya ini putih dan benar-benar kembang seperti ini saya masukkan kuning telurnya yang sudah saya pisahkan tadi ini untuk telurnya 8 butir ya jadi saya pisahkan antara kuning dan putihnya disini kuningnya saya masukkan bertahap satu per satu sambil tetap di mixer adonannya masukkan kuning telurnya sampai semuanya habis dan tercampur rata ke dalam adonan kemudian di mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata ya selanjutnya masukkan susu bubuk disini saya menggunakan susu dengkau 2 saset saja dimixer kembali sampai tercampur rata kemudian masukkan tepung terigu 250 gram sambil tetap di mixer dengan kecepatan rendah saja masukkan tepungnya bertahap sedikit demi sedikit sampai tepungnya habis ya setelah tepungnya ini habis dimasukkan semuanya saya mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata ke dalam adonan boleh sesekali diratakan bagian pinggir adonannya ini supaya tepungnya menyatu dan dimixer kembali sampai tercampur semuanya setelah adonannya ini tercampur merata selanjutnya putih telurnya yang sudah dipisahkan saya tambahkan panili kurang lebih 1 sendok teh saya pakai panili bubuk dan disini saya mixer sampai putih telurnya ini mengembang dan benar-benar kaku setelah putih telurnya ini kembang dan kaku seperti ini selanjutnya saya masukkan putih telurnya ke dalam adonan kuning telur dimasukkan secara perlahan saja ya dan khusus air di endapan putih telurnya ini tidak usah dimasukkan jadi yang diambil itu hanya bagian yang berbusanya saja setelah ini saya aduk menggunakan spatula sampai semua bahannya tercampur seperti ini ini sudah menyatu dari putih telurnya dan kuning telurnya selanjutnya disini saya masukkan kurang lebih 10 sendok spatula saya ini ke dalam wadah yang berukuran kecil jadi untuk wadah kecilnya ini akan saya tambahkan keju parut kurang lebih 50 gram setelah adonannya saya bagi 2 menjadi seperti ini untuk yang besar dan yang kecil untuk yang kecil kurang lebih 300 gram kemudian adonannya yang banyak ini saya tambahkan coklat bubuk kurang lebih 40 gram kemudian saya aduk menggunakan spatula sampai coklatnya tercampur secara merata dan tidak ada gumpalan sampai coklatnya ini benar-benar rata dan tidak ada endapan di bagian bawahnya setelah adonan coklatnya ini selesai dan tercampur rata dilanjutkan dengan adonan di mangkuk kecilnya ini saya tambahkan keju parut 50 gram boleh menggunakan keju merek apa saja sesuai selera saya tambahkan kemudian saya aduk sampai benar-benar tercampur rata antara keju dan adonannya ini sudah tercampur rata kejunya ke dalam adonan selanjutnya disini saya sudah siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi tepung supaya tidak lengket kemudian untuk tahap pertama disini saya masukkan adonan coklatnya terlebih dahulu jadi untuk adonan coklatnya ini saya bagi menjadi dua bagian ya untuk bagian yang pertama di bagian bawahnya seperti ini masukkan sampai merata di dalam loyang setelah adonan coklatnya ini dimasukkan sebagian kemudian kita ratakan di bagian atasnya dan selanjutnya masukkan adonan kejunya untuk adonan kejunya dimasukkan semuanya di bagian tengah seperti ini disini saya ratakan menggunakan sendok saja supaya lebih mudah masukkan secara bertahap sampai adonan coklat di bagian bawahnya tertutup dengan adonan keju sampai habis setelah itu masukkan adonan coklat yang sudah dibagi dua tadi ya saya masukkan kembali sampai semua adonan coklatnya ini habis dan tertutup di atas adonan keju setelah itu diratakan kembali menggunakan spatula setelah rata di dalam loyangnya seperti ini tinggal kita panggang disini saya panggang menggunakan open gas jadi kalau menggunakan open gas pemanggangan kue bulunya itu di bagian atas ya sampai bulunya itu benar-benar matang dan kuningnya merata saya panggang di bagian atas untuk proses pemanggangannya ini kurang lebih 40 sampai 45 menit ya menggunakan api kecil ini bolunya sudah matang sudah bisa kita lihat disini boleh kita keluarkan dan kita cek menggunakan tes tusuk sudah kelihatan bolunya matangnya merata ya kemudian saya lakukan tes tusuk untuk mengecek kematangan dari bolunya ini kalau sudah tidak lengket seperti ini berarti bolunya ini sudah matangnya merata ya selanjutnya untuk mengeringkan di bagian atas bolunya ini saya panggang sebentar di api bagian bawah atau di open bagian bawahnya kurang lebih 5 menit saya panggang sebentar saja untuk menguningkan bagian atasnya jadi itu kering setelah ini boleh kita lihat ini bolunya sudah matang sudah merata dan bisa kita hidangkan di atas loyang seperti ini ini dia bolunya sudah matang bolu coklat keju ala cacakuk rasanya ini enak sekali dan teksturnya juga lembut silahkan dicoba semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa dukung terus channel cacakuk selamat selamat Terima kasih.